Assalamualaikum Hai bunda dan sahabat Dapur TAGS Semoga semua dalam keadaan Sehat ya Kali ini kita nostalgia Lagi buat bolu jadul Pakai 3 telur Tanpa oven ditakar Pakai gelas dan sendok Tapi hasilnya bisa Jumbo, teksturnya Empuk banget, anti seret Anti gagal pokoknya Yuk teman-teman Langsung aja ke tutorialnya Selamat menonton Mula-mula Kita pecahkan 3 buah telur Misal telurnya Kecil-kecil nih bun Boleh ya ditambah 1 Masukkan juga 1 gelas belimbing gula Setengah sendok teh Baking powder Disini aku pakai merek Kupu-kupu Lalu sejumput garam Secukupnya vanila Dan ini Vanila itu fungsinya Supaya bolu gak bau amis ya Dan setengah sendok makan SP atau pengepul Selanjutnya kita mulai mixer pakai kecepatan sedang Dan kita aduk terus Sampai adonannya mengembang Kental dan berjejak Nah ini sudah ya bun Jadi gak usah sampai terlalu kaku Dan disini juga sudah aku siapkan 1 gelas air yang ditakar sampai garis Mau aku campurkan dengan 3 sendok makan susu kental manis Dan ini sebagai bahan cairnya Dan untuk bahan keringnya aku sudah siapkan terigu Kita masukkan terigu secukupnya Jangan sekaligus Sambil kita ayak Dan dikocok Dengan kecepatan paling rendah Sebentar aja Cukup sampai rata Diselingi Kita tambahkan secukupnya Susu cair Dan aduk lagi Sampai rata Lanjut ke bahan kering lagi Sambil diayak Dan seterusnya Selang-seling Sampai habis ya bunda Bahan yang terakhir Bahan yang terakhir yaitu minyak Kita tambahkan 1 gelas Yang ditakar sampai garis Nah sekarang Cukup kita aduk Pakai spatula aja Dan diaduk berlipat Seperti ini ya bun Saat mengaduk Pastikan tidak ada tepung Atau minyak Yang mengendap Di dasar adonan Disini Bolu aku panggang Dengan panci baking pan Sebelum kita panggang Olesi dulu Loyangnya Dengan bahan olesan Kalau aku disini Campurkan terigu Minyak Dan margarin Masing-masing 1 sendok makan Setelah teroles dengan rata Baru kita tuangkan adonannya Dan jika suka Bisa ditoping Sesuai selera Kalau aku disini Ditoping pakai keju Dan hentakkan beberapa kali Letakkan dudukan baking pan Di atas kompor Dan taruh Loyang baking pan Di atasnya Ditutup Dan pastikan Lubang pinggirannya ini Ditutup rapat Setelah pemanggangan Selama 30 menit Kita buka lubangnya Dan kita panggang lagi Selama 30 menit Atau sampai matang Dengan Setelah sudah seperti ini Bisa kita angkat Dan tunggu dingin Baru potong-potong Jangan lupa marché Sampai jumpa Jangan lupa Jangan lupa , jangan lupa Jangan lupa Sampai jump ión Jangan lupa